Pemprov TK Jakarta kembali akan melakukan penggusuran Kampung Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara. Penggusuran ini langsung mengundang pro dan kontra, karena di kawasan tersebut berdiri masjid dan makam teramat yang sering diziarahi warga, baik warga sekitar maupun peziarah yang datang dari luar kota Jakarta. Penggusuran demi penggusuran seakan tak pernah selesai di ibu kota Jakarta. Usai menggusur kawasan prostitusi Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta akan menggusur bangunan di atas laut yang berada di bantaran pelabuhan Sunda Kelapa Penjaringan Jakarta Utara. Pro kontra kemudian muncul ketika kawasan yang akan digusur tersebut berdiri masjid keramat luar batang. Pemprov DKI Jakarta beralasan bangunan tersebut menyalahi aturan. Di samping itu penertiban juga dimaksudkan mengurangi dampak rop yang sering melanda kawasan penjaringan. Namun pada kenyataannya di dalam masjid ini terdapat makam keramat dari Habib Hussein bin Abu Bakar ala Idrus. Setiap harinya masjid keramat ini selalu ramai dikunjungi warga untuk beribadah dan juga ziarah. Namun hingga saat ini pengurus masjid keramat luar batang belum mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan rencana penggusuran di wilayah tersebut. Selain itu mereka pun beranggapan seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan revitalisasi yang baik bukan dengan penggusuran. Dan diakui juga bahwa luar batang salah satu dari 12 eksklinasi wisata pesisir. Juga diakui sebagai bagian dari kawasan kota tua. Yang menurut kami seharusnya pemerintah itu melakukan sebuah revitalisasi yang benar, revitalisasi yang baik. Bukan penggusuran, bukan pemindahan, bukan relokasi. Seharusnya pemerintah ini membuat lingkungan ini menjadi lebih baik. Karena apa? Di sini ada seni, ada budaya, ada kuliner dan sebagainya. Itu harusnya diangkat ke depannya. Protes keras pun diserukan oleh warga yang mendiami kawasan di sepanjang perairan pelabuhan Sunda Kelapa. Surat pemberitahuan yang telah dilayangkan oleh Pemprov DKI pun tidak diindahkan oleh warga yang mengaku telah hidup turun-temurun di kawasan tersebut. Ya responnya resah dan belum menerima karena belum ada yang kejelasannya. Ya kita hormati, hargai, Pemprov DKI, aparatur negara, merelokasi, dan tolonglah turun dengan memberikan solusi dengan warga. Protes warga bukan tanpa alasan. Warga resah karena Pemprov DKI juga belum memberikan solusi kepada mereka terkait dengan rencana penggusuran. Warga pun akan menempuh jalur hukum terkait dengan rencana penggusuran Kampung Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Sementara itu Yusril Iza Mahendra, calon Gubernur DKI Jakarta, menyatakan siap pasang badan untuk warga Kampung Luar Batang. Alasannya tanah di kawasan tersebut secara hukum merupakan milik warga, bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Akankah Pemprov DKI Jakarta akan terus menjalankan niatnya menggusur daerah keramat luar batang, di mana di tempat tersebut terdapat makam keramat yang sering diziarahi oleh para peziarah yang datang setiap harinya. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.